Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pertama dipanggil Dian Rangga Adi Nugreha, Lailyana Garnanur Hidayati, Katerina Bataha, Laras Novitasari, Khairir Ali, Mirna Widasri dengan predikat Kumlaude, Nancy Melissa Onibala, Muhammad Jeffrianto Budikafa, Preistia, Nur Maida dengan predikat Kumlaude, Raimida Indriati, Nur Ramadhani Asida dengan predikat Kumlaude, Rinbi Prebiresi, Rizka Salsabila Firdausia dengan predikat Kumlaude, Siti Aisyah, Teresia Wijayanti dengan predikat Kumlaude, Siti Hajara dengan predikat Kumlaude, Triwiono dengan predikat Kumlaude, Susiana Dan yang terakhir, dari Fakultas Farmasi dipanggil Wahida Hajrin dengan predikat Kumlaude, Teguh Nugreha Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Farmasi disilahkan duduk kembali Yusuf Konjol Selanjutnya, dari Fakultas Pertanian, periode ini Fakultas Pertanian meluluskan 42 orang magister Dekan Fakultas Pertanian dimohon menempatkan diri di panggung sebelah timur Dekan Fakultas Pertanian, dari Fakultas Pertanian pertama dipanggil Fahruzi Zakaria dengan predikat Kumlaude Dias Ayu Septianingsi, Irwan Sulupadang, Natalia D. Vaskonselos, Ahmad Misbah, Nur Amalia Mardyanti Wasahua, Amalia Nadifta Ulfa dengan predikat Kumlaude, Alfiananda Mega Putri Ardella, Armina Faryani dengan predikat Kumlaude, Ali Auda, Dhani Nurjana, Arwi Dian Pangesti, Imas Minarsi, Atsarina Lutfiah, Lintia Putri Nanda, Emma Oktofiani Raharjo, M. Zul Maswan dengan predikat Kumlaude, Intan Anissa Tanskia Batubara, Oktaviana Helbowanti dengan predikat Kumlaude, Kadek Yuni Pratiwi, Rosita Dewati dengan predikat Kumlaude, Mudita Maidihani, Siti Sabrina Salkaura, Novinski Pramesari Samianto, Ust Silvana Arianti, Raden Rara Vegasari Adia Ratna, Bahru Rohmah dengan predikat Kumlaude, Ratih Pandu Mustikasari, Hartono, Refta Farizi, Nurfiani, Raden Roro Pramesti Ratna Ningtias, Dian Pratama Putra, Sekar Arum Nuswantari, Kairatun Nabisa, Kairatun Nabisa, Tiara Dwi Kasari, Ratna, Anang Dwi Santoso dengan predikat Kumlaude, Retno Kartikawati, Anggita Hening Pradhani, Ahmad Nazib, Anas Ma'ruf Haifani Jumhan, Amalia Ferhat, Ardian Arta, Arif Kurniawan, Diyah Halila Rinjani, Ashifa Anandia dengan predikat Kumlaude, Elvika Nanda Agustian, Dian Galuh Pratita dengan predikat Kumlaude, Hardian Wahyu Widianto, Evi Nikmatu Solihah dengan predikat Kumlaude, Indra Agung Hanifah, Gama Dian Nugroho, Intan Widuri, Hariani Dwi Anjani dengan predikat Kumlaude, Noemio Pinto Guterres, Herdi Apas dengan predikat Kumlaude, Sumarni, Cornelia Ngina Jawa, Trilita Yanti, Korneris Kelanit, Ujang Fahmi, Lorenta Inharyanto dengan predikat Kumlaude, Ilvendri, Muhammad Yazid Bustomi, Reiki Nauluri Harahap, Nurlina H., Aan Rimawanto, Priyandruri Pratama Manuru, Galuh Cahya Nusantara, Ratih Dwi Kartikasari dengan predikat Kumlaude, Ivel Asyari, Sunender, Kamrin Jama, Wulan Priyantika, Khoerul Annam, Malam Murianingrum, Laode Muhammad Amin, Rima Indirawati, Mahmudin Sirait, Dan yang terakhir dari Fakultas Pertanian dipanggil, Setiorini Widdiayanti, Ramli Ramadhan, Dekan Fakultas Pertanian disilakan duduk kembali, Sisril Nardi, Selanjutnya, Dari Fakultas Kedokteran Gigi, Periode ini Fakultas Kedokteran Gigi meluluskan 20 orang magister, Dekan Fakultas Kedokteran Gigi dimohon menempatkan diri di panggung sebelah timur, Sri Zuli Ardi, Dari Fakultas Kedokteran Gigi pertama dipanggil, Afrila Femilia, Sumarno, Fima Narita Sari, Yasinta Sastafiana Hikmania, Nur Rahman Ahmad Senoaji, Zainal Arifin, Sindhi Puspita Sari dengan predikat Gumlaude, Adin Kurnia Putri, Diana Evikawati dengan predikat Gumlaude, Chud Rizka Al-Ustra, Maria Stella Vita dengan predikat Gumlaude, Dwi Wiratmi, Nasilatul Rizkiyah dengan predikat Gumlaude, Fitri Nur Kumalasari, Yanuarti Retna Ningrum dengan predikat Gumlaude, Heidi Reza Prabasumirat, Angga Febri Harta dengan predikat Gumlaude, Muhammad Al-Hada Fuadila Habib dengan predikat Gumlaude, Beta Widya Oktiani dengan predikat Gumlaude, Nurfad Juliana, Christopher Imantaka Suwondo dengan predikat Gumlaude, Raimundus Lulus Rua Raki, Dian Widya Ningrum dengan predikat Gumlaude, Seto Watugunung Rohmatullah, Eka Pramudita Ramadhani dengan predikat Gumlaude, Wahyu Aji Nugroho, Ineke Cahyani dengan predikat Gumlaude, Dan yang terakhir dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dipanggil, Wahyu Triana Sari dengan predikat Gumlaude, Neta Anggraini dengan predikat Gumlaude, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik disilakan duduk kembali.